KOMISI 7 DPR RI mengapresiasi pengembangan dan pemanfaatan PLTA yang berperan penting dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali sejalan dengan target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Ditemui usaha yang melakukan peninjauan di PLTA Saguling, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan PLTA Saguling berdiri sejak tahun 1985 dan tetap stabil menghasilkan 700 MW yang ditopang 7 subunit pembangkit. Saguling menjadi contoh terutama di daerah remote area. Industri PLTA ini cukup menjanjikan sebetulnya karena low cost, biaya operasional juga rendah, lalu ramah lingkungan, low emission kan, dan cukup mampu memenuhi kebutuhan untuk interkoneksi Jawa-Bali. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sisi prospek bagus sekali. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan, PLTA Saguling berperan penting dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali yang diinterkoneksikan melalui saluran utama tegangan ekstra tinggi. PLTA Saguling juga sebagai pengatur frekuensi sistem dengan menerapkan LFC dan dapat melakukan pengisian tegangan. Tadi disampaikan bahwa mesin-mesinnya juga masih baik, artinya hanya kendala-kendala kecil ya, tidak terlalu berpengaruh. Nah tentunya ini harus dipertahankan ya, karena ini salah satu contoh untuk sumber energi yang bersih. Komisi 7 DPR RI berharap PLTA Saguling dapat dijadikan contoh oleh PLTA lainnya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Aang Nugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!